Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ken Do dan masih di channel yang sama juga yaitu Ken Injeksi sebelum kita melanjutkan ke video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sobat-sobat sekalian seandainya audio yang sobat dengar masih banyak suara berisik noise atau kurang jernih dikarenakan pengambilan video ini saya lakukan di samping bengkel dengan kondisi di depan sini adalah jalan raya dengan laluitas yang cukup padat sehingga akan ada suara suara dari mobil atau motor yang berlalu lalang oke kita langsung lanjut lagi pada video kali ini saya sengaja membahas topik dengan judul menjadikan mesin diesel irit bertenaga ini merupakan permintaan yang klasik dari pelanggan-pelanggan yang masuk ke bengkel saya dan saya yakin juga di dalam bengkel-bengkel sobat-sobat sekalian serta juga ini merupakan pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh sobat-sobat kita di youtube baik di channel ini maupun di channel yang lama serta di dalam kolom komentar yang ada di blog saya oke kali ini kita akan lebih banyak membicarakan hubungan antara tenaga dengan konsumsi bahan bakar sebagaimana yang kita tahu teori ini sudah beredar dimanapun siapapun tahu yaitu semakin boros konsumsi bahan bakar dari mesin hasilnya adalah tenaga yang menjadi lebih besar semakin boros konsumsi bahan bakar hasilnya adalah tenaga yang semakin besar ini bukan hal yang salah bukan hal yang salah ini benar tetapi ada satu hal yang harus kita ingat jika settingan atau penyetelan bahan bakar itu terlalu boros dampak buruk yang ditimbulkan adalah tenaga yang terasa menjadi semakin berkurang alasannya kenapa bagi bengkel-bengkel biasa atau otolidak seperti saya juga ada istilah yang biasa kita sebut dalam tanda kutip blebek yaitu dimana perbandingan atau rasio antara kompresi dengan bahan bakar tidak seimbang dalam kasus ini adalah bahan bakar yang terlalu kaya atau terlalu boros terlalu banyak masuk ke dalam rawan bakar sehingga pembakaran menjadi tidak maksimal lagi kita biasa menyebutnya pembakaran menjadi tidak matang sehingga tenaga yang dihasilkan pun menjadi tidak optimal ini adalah alasan kenapa penyetelan bahan bakar yang terlalu boros malah justru akan membuat tenaga menjadi terasa berkurang dan ada satu lagi tentang penyetelan bahan bakar yang masih keliru yang dilakukan oleh banyak pemilik mobil ataupun pemilik mesin diesel yaitu ketika mobil terasa boros konsumsi bahan bakarnya mereka mengiritkannya langsung melalui full load adjusternya selama dalam ukuran yang wajar ini tidak masalah tetapi ketika terlalu irit melakukan penyetelan hasilnya pun akan menjadi sebaliknya yaitu konsumsi bahan bakar yang menjadi semakin boros alasannya pun sederhana sebenarnya karena ketika mobil atau mesin diesel ini terlalu irit bahan bakarnya tenaga pun akan menjadi berkurang kebalikan dari teori yang saya kemukakan di awal tadi dengan adanya pengurangan tenaga kita akan menginjak pedal gas lebih dalam lagi untuk menghasilkan tenaga sesuai dengan yang kita inginkan disini bagi sobat-sobat yang sudah mulai paham dengan cara kerja pompa injeksi akan mengerti ya yaitu dengan semakin 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 dalamnya pedal gas ini diinjak bukaan bahan bakar untuk lebih minyak ke ruang bakar pun menjadi semakin besar dan efeknya adalah bahan bakar yang dikeluarkan pun menjadi semakin banyak untuk menghasilkan tenaga sesuai dengan yang kita inginkan inilah penjelasan kenapa jika terlalu irit penyetelan bahan bakarnya hasilnya akan menjadi sebaliknya yaitu konsumsi bahan bakar yang menjadi semakin boros lalu untuk penyetelannya bagaimana agar mesin diesel ini bisa tetap irit tetapi dengan tenaga yang sesuai dengan kemauan kita ada syarat-syarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu yang pertama adalah pastikan bahwa mesin dalam keadaan fit ataupun sehat ini harus dan yang kedua kita pastikan juga bahwa pompa injeksi beserta injektor atau nozzle dalam keadaan minimal normal itu minimal normal ini dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan penyetelan yang terbaik cara yang paling mudah untuk menghasilkan tenaga yaitu dengan cara kita tambahkan sedikit konsumsi bahan bakarnya melalui full adjuster ini adalah cara yang paling mudah yang banyak diketahui oleh banyak orang cara yang biasa saya gunakan adalah sebaliknya full adjuster atau setelan balan bakar bukan menjadi hal yang saya fokuskan terlebih dahulu full adjuster adalah hal yang bukan saya abaikan tetapi sebagai langkah terakhir saya mengambil tenaga dari penyetelan yang lain disini juga sebagai penjelasan kepada sobat-sobat yang masih bingung bagaimana cara menyetel tenaganya bisa juga mengikuti apa yang saya jelaskan setelah ini ada beberapa bagian yang bisa kita setel untuk menghasilkan tenaga pada mesin diesel khususnya pada bagian pemba injeksi karena saya hanya akan menjelaskan pada pemba injeksinya ataupun injektornya yang pertama yang bisa kita setel adalah derajat timing pembakaran dari posisi standar timing pembakaran bisa kita majukan agar pembakaran bisa lebih sempurna lagi karena pada saat timing pembakaran kita majukan itu pertemuan antara TMA atau titik mati atas kompresi bisa lebih dekat waktunya dengan keluarnya bahan bakar yang ditembakkan oleh injektor atau pemba injeksinya ini adalah tujuan dari penyetelan timing tanda-tanda yang bisa kita ketahui dengan penyetelan timing ini yang benar atau salah adalah begini penyetelan timing yang pas itu akan menghasilkan suara yang lebih kering kering itu berbeda dengan penyetelan yang salah atau terlalu banyak untuk yang pas ini akan menghasilkan suara yang lebih kering dari sebelumnya atau setelan standar sedangkan penyetelan yang salah dengan terlalu banyak penyetelannya terlalu maju timing pembakarannya akan menghasilkan suara yang kasar bukan kering lagi tetapi kasar dan efek yang dirasakan kemudian adalah suhu mesin yang menjadi semakin cepat panas bagaimana jika kita salah arah dari timing pembakarannya dalam istilah bengkel biasa adalah ngenah atau terlalu mundur bukan dimajukan lagi tetapi terlalu mundur arah timing pembakarannya suara akan basah kalau dalam bahasa kita yang biasa kita dengar suara menjadi basah tidak ada kering-keringnya sama sekali bahkan asap yang dikeluarkan dari kenal pot bisa berwarna putih dalam beberapa kasus lagi proses penghidupan mesin akan menjadi semakin panjang ini jika terjadi kesalahan pada penyetelan timing lalu yang kedua yang bisa kita setel lagi adalah governor ini yang biasa kita lakukan pada pompa injeksi tipe inline baik yang menggunakan governor tipe rtv maupun tipe rsv tujuan dari penyetelan governor adalah untuk menambah nafas dari mesin agar menjadi lebih panjang lagi ini adalah tujuan dari penyetelan governor lalu bagaimana jika terjadi kesalahan pada penyetelan governor kesalahan yang saya masukkan disini adalah penyetelan governor governor yang terlalu banyak efek buruk efek terburuk yang bisa kita rasakan adalah patahnya krukas atau kankres dari mesin ini akibat dari terlalu banyaknya penyetelan pada governor pada pompa injeksi tipe inline dengan governor rsv dampak yang bisa dirasakan yang lainnya adalah baliknya gas atau turunnya gas menjadi semakin lambat ini yang bisa dirasakan pada pompa injeksi tipe inline dengan governor rsv lalu penyetelan selanjutnya adalah dari tekanan nozzle atau injektornya ini merupakan salah satu setelan yang sering luput dari perhatian karena kebanyakan masih beranggapan injektornya keadanya baik-baik saja karena mesin bisa terdengar dengan cukup bagus suaranya sehingga injektor pun diabaikan sedangkan kalau saya injektor merupakan salah satu hal yang harus kita periksa kenapa? karena tekanan pun sangat berpengaruh pada pembakaran yang akan dihasilkan oleh mesin jadi nozzle ini kita akan setel sedikit lebih tinggi dari ukuran standar dealernya contohnya adalah pada pompa injeksi kantor ukuran standar dari dealer adalah pada kisaran 170 sampai 180 lalu untuk menghasilkan tenaga yang pas dengan kondisi mesin dan pompa injeksi yang bagus injektor bisa kita naikkan sampai pada angka 200 bar dan begitu seterusnya pada pompa injeksi mobil kendaraan ataupun mesin diesel yang lain dengan bertambahnya tenaga dari hal-hal yang kita ubah tadi yaitu timing governor dan juga nozzle ini akan berdampak dengan berkurangnya konsumsi bambakan kenapa karena kita tidak perlu menginjak gas sedalam biasanya untuk menghasilkan tenaga yang sama seperti sebelumnya sehingga konsumsi bahan bakar pun menjadi berkurang nah disinilah ketika kita merasa tenaga sudah pas tetapi kita ingin lebih lagi baru kita tambahkan dari full load adjusternya saya harap penjelasan saya bisa dipahami oleh sobat-sobat sekalian jadi untuk menambahkan tenaga pada mesin diesel dengan konsumsi bahan bakar yang tetap irit caranya adalah setel tenaganya jangan melalui full load adjuster atau setelan minyaknya usahakan pada setelan yang lain yaitu timing governor dan juga musclenya baru kemudian full load adjuster sebagai langkah terakhir oke cukup sekian video saya kali ini mengenai bagaimana menjadikan mesin diesel irit bertenaga semoga bisa dipahami bahasa saya yang masih banyak berputar-putar dan semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya